Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Sekelompok mahasiswa mengatasnamakan AMPP melakukan aksi unjuk rasa ke kantor KPU Prabu Muli dan meminta KPU Kota Prabu Muli transparan dalam verifikasi pemberkasan para caron kepala maupun wakil kepala daerah Sekelompok mahasiswa mengatasnamakan AMPP melakukan aksi unjuk rasa ke kantor KPU Prabu Muli dan meminta KPU Kota Prabu Muli transparan dalam verifikasi pemberkasan para caron kepala maupun wakil kepala daerah Dalam orasinya koordinator aksi mengatakan ada kejanggalan pada pendaftaran calon yang mendaftar di KPU Kota Prabu Muli seperti kejanggalan pada berkas pendaftaran para calon yang mendaftar di KPU Kota Prabu Muli AMPP meminta KPU Kota Prabu Muli transparan dalam verifikasi pemberkasan para calon dan juga memastikan keabsahan seluruh berkas pencalonan dengan cara terbuka dan dapat diakses oleh publik Mereka meyakini bahwa dengan transparansi penuh proses pilkada di Kota Prabu Muli dapat berlangsung dengan adil dan berintegritas Kejanggalan-kejanggalan terjadi terhadap pasangan calon yang terjadi yang ada di Kota Prabu Muli Kejanggalan seperti apa itu? Kejanggalan banyak sekali, kejanggalan yang di pasangan calon yang tidak benar gitu Seperti itu yang berapa? Pertama itu ada pasangan calon tertentu ini mengapsan keijazahannya itu paket B bahwasannya Dan menyampaikan di media masa bahwasannya beliau ini menyampaikan SMA PGRI gitu Dan poin kedua bahwasannya pihak ini ada salah satu calon tertentu ini ada yang sebagai calon anggota DPRD Dan kita belum tahu apakah ini benar adanya apakah calon anggota DPRD ini sudah mengundurkan diri atau belum Dan ini ingin mempertanyakan saja apakah benar atau tidak dan ini meminta ketegasan kepada pihak KPU Kota Prabu Muli Dan terakhir poinnya ketiga yaitu bahwasannya ada pasangan calon tertentu itu belum menyelesaikan pemberkasannya Nah itu kami ingin mempertanyakan saja Menanggapi aksi dari sekelompok mahasiswa ini ketua KPU Kota Prabu Muli Mengatakan ini merupakan salah satu jalannya hak demokrasi yang ada di Kota Prabu Muli Yasi daripada orang serta ada-ada mahasiswa terhadap jalannya demokrasi di Kota Prabu Muli Kami juga mengharapkan seluruh partisipasinya terkait dengan tahapan-tahapan pendiri Dan kami juga sudah melaksanakan yaitu penelitian administrasi dan penelitian terhadap kalifikasi terhadap Dokumen-dokumen persyaratan jalur Nanti besok tanggal 14-15 kita akan kita umumkan Seperti dengan hasilnya penelitian Sekelompok mahasiswa AMPP ini berharap kepada KPU Kota Prabu Muli Yang menjadi pihak penyelenggara untuk netralitas dalam Pilkada 2024 Anggi Perkasa, Peltv